Badai Laut Selatan Jilid 28 KL Adi Broto tersentak kaget mencingar jerit istrinya Lami lompat bangun, mengeluh karena dadanya terasa terbakar dan lehernya seperti dicekik. Ketika menoleh ke bawah, ia melihat istrinya berkelojotan. Nimas ia menubruk, hanya untuk menyaksikan istrinya menghembuskan napas terakhir tanpa dapat mengeluarkan suara lagi. Seketika api kemarahan Mim bakar diri Ki Adi Broto. Ingin ia Mim lompat dan menerjang Pembunuh istrinya. Akan tetapi kesadarannya menjegahnya. Bunuh Mim bunuh akibat dendam mendenda M. Darah remaja itu adalah anak pujo, kini Mim bunuh istrinya karena mendendam dan Mim balaskan kematian ayahnya lah menahan napas, menahan insinyur meta, lalu Mim mondong tubuh istrinya dan berjalan terhuyung-huyung pergi dari tempat itu, diikuti pandang mata mengejeka endang pati broto yang berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Endang, yang telah kau lakukan? Mengapa kau Mim bunuhnya? Tanya Kartiko Sari dengan penuh penyesalan, teringat akan pesan suaminya. Betapapun ia mencinta suaminya dan merasa sakit hati sekali karena suaminya dibunuh orang, namun setelah mendengar pengakuan suaminya, setelah mendengar pesan suaminya, sebagai seorang putri pendeta yang bijaksana, ia sadar dan suka mentaati pesan suaminya. Karena itulah ia merasa amat menyesal melihat puterinya telah membunuh Listio Kemolo dan meluka Iki Adi Broto dengan hebat. Mengapa? Ibu, dia sudah Mim bunuh ayah dan aku Mim bunuh dia. Bukankah ini sudah tepat dan punah? Suaminya terluka dan pasti mati pula, adalah salahnya sendiri terbelalak Matukartiko Sari mendengar jawaban dan Mim lihat sikap puterinya INL. Terbayang kekerasan hati yang Mim lebih batu, terbayang sikap dingin Mim lebih ampak-ampak pada wajah puterinya. Di samping perubahan sikap puterinya yang luar biasa ini, juga jelas tanpa kesaktian yang menggiriskan pada diri puterinya. Ia sendiri tadi sudah bergebrak dengan Ki Adi Broto dan dapat menaksir bahwa ilmu kepandayan Ki Adi Broto amat tinggi, seimbang dengan ilmunya sendiri. Akan tetapi dalam beberapa gebrakan saja, Ki Adi Broto nudah dirobohkan oleh Endang Pati Broto sampai pingsan dan terluka hebat. Endang, kau, kau, telah Mim bunuh calon, calon ibu mertuamu sendiri kata ibu Endang Pati Broto bertanya, keningnya berkerut, matanya mengkilat. Kau lupakan pesan ayahmu tadi? Kau dijodohkan dengan Joko Wandiro. Uhahaah yang mengaku murid tayah dahulu itu. Menyebalkan. Nah, biarpun demikian, hubungannya urusan itu dengan kematian perempuan pem bunuh ayah tadi. Ohahaah, anakku. Engkau tidak tahu. Listio Kemolo yang kau bunuh tadi adalah ibu kandung Joko Wandiro Endang Pati Broto. Sokini Mim mandang jenazah ayahnya dengan kening berkerut. Aneh-aneh saja ayah tadi. Kalau dia Mim bunuh ayah, KN aku dijodohkan dengan anaknya. Aku tidak sedih Endang. Melihat Karti Kosari marah, Roro Luhito merangkulnya. Urusan itu dapat dirundingkan perlahan-lahan. Bukankah yang perlu sekarang mengurus jenazah dia kembalilah menangis sehingga Karti Kosari ikut pula menangis. Dua orang istri yang sepenuh jiwa mencinta suami itu sambil menangis, dibantu oleh Endang Pati Broto, mengurus jenazah, Mim bawanya ke pondok. Kemudian upacara pembakaran dilakukan dengan sederhana. Abu jenazah disebarkan di laut, di antar hujan air Matu Karti Kosari dan Roro Luhito. Di ayam-diam Karti Kosari merasa heran dan juga amat menyesal mengapa sedikitpun Endang Pati Broto tidak kelihatan berduka, bahkan tidak setetespun air Matu keluar untuk menangisi ayah kandungnya. Pada keesokan harinya, seorang laki-laki penunggang kuda sampai di bayu ismu. Melihat kedatangan laki-laki muda belia dan berpakaian amat mewah, berwajah tampan dan bersikap agung ini, Karti Kosari dan Roro Luhito tercengang. Apalagi ketika mendengar laki-laki itu dari jauh sudah berteriak mimanggil nama Endang Pati Broto, Endang. Engkau di situkah tanda tanya? Endang Pati Broto sedang menggosok-gosok tubuh kudanya. Ia datang ke bayu ismu berkuda dan sengaja meninggalkan kudanya ketika ia mencampuri urusan orang tuanya dengan listiokumolo. Melihat laki-laki itu, Endang Pati Broto berseri wajahnya dan membalos dengan lambayan tangannya sambil berbisik kepada ibunya. Ibu, dia gusti pangeran tanda seru Karti Kosari dan Roro Luhito terkejut bukan main dan cepat-cepat menyambut ketika pangeran itu mi lompat turun dari kudanya dan berlari-lari di atas pasir menghampiri Endang Pati Broto. Melihat dua orang wanita cantik bersembah sujud, ia bertanya, Endang, siapakah kedua orang bibi ini yang ini ibu kandungku, yang itu ibu tiriku? Ah, bibi berdua, silakan bangun, di tempat sunyi ini tidak perlu menggunakan banyak peraturan, kata pangeran itu dengan ramah sehingga Karti Kosari dan Roro Luhito menjadi senang juga. Pangeran ini tidak angkuh seperti bangsawan-bangsawan lainnya dan anehnya, sikap Endang Pati Broto terhadapnya seperti sikap seorang teman biasa saja. Mengapa paduka terlambat sekali, gusti pangeran? Dan mana gusti puteri? Mengapa tidak kelihatan tanya Endang Pati Broto? Selaka sekali, Endang. Setelah kau mimbalapkan kudamu meninggalkan kami, kami berdua lalu berusaha mengejarmu. Kuda yang ditunggangi adinda puteri memang lebih baik daripada kudaku ini, maka akhirnya aku tertinggal. Aku mimbalap dan berusaha menyusul, akan tetapi sia-sia dan akhirnya adinda puteri tidak tampak laki. Dengan hati khawatir aku milanjutkan perjalanan sederang diri ke sini dan sampai sekarang aku tidak pernah melihat lagi. Semua ini gara-garamu, Endang. Hayo kau cari dia sampai dapat lu wajah seng pangeran tampan itu kelihatan gelisah. Akan tetapi Endang Pati Broto tenang-tenang saja. Jangan khawatir, Gusti pangeran. Pasti dapat hamba cari Gusti puteri, kemudian ia menoleh kepada Kartikosari dan Roro Luhito sambil berkata, Ibu, ku harap ibu berdua suka ikut saja bersamaku dan tinggal di istana. Aku yakin bahwa Gusti Prabu tentu akan mengizinkannya. Kartikosari mengerutkan keningnya, kemudian bertanya, Anakku, sebetulnya apakah kedudukanmu di istana dan istana manakah itu kini pangeran itulah yang menjawab, Bibi, apakah Endang belum menceritakan keadaannya? Sungguh aneh kalau begitu. Bibi, puterimu yang perkasa ini sekarang menjadi kepala pengawal istana kerajaan Jenggala. Saya adalah pangeran Panji Rawit dari Jenggala, bersama Endang dan adik saya puteri Maya Galuh sengaja hendak mencari Bibi di sini. Benar yang diusulkan Endang Pati Broto tadi, Bibi. Lepih baik Bibi berdua pindah ke istana, dapat dibayangkan betapa kaget dan sedih rasa hati Kartikosari setelah mendengar bahwa puterinya bekerja kepada kerajaan Jenggala. Padahal semenjak ayahnya, Bagawan Rukmo Seto atau Resi Bargowo masih hidup, Sampai dia sendiri dan suaminya semua adalah pengikut-pengikut pangeran sepuh yang kini menjadi raja di kerajaan Panjalu. Bagaimana sekarang Endang Pati Broto malah memihak kepada musuh? Biarpun pangeran muda ini dari Jenggala, akan tetapi betapapun juga ia masih keturunan Seng Prabu Wair Langga dan sikapnya amatlah menyenangkan, Maka ia menyembah sambil menjawab, Terima kasih atas penawaran dan keramahan paduka, Kemudian ia menghadapi puterinya dan berkata, Anakku, aku dan ibumu Roroluhito sudah biasa hidup di alam bebas, tidak ingin hidup dalam istana. Kami akan tetap tinggal di sini. Kau saja, anakku, kalau memang mencinta ibumu, kau jangan tinggalkan aku laki. I. Kembalilah kepada ibumu dan temani kami di sini, mendengar ajakan ibunya ini, Endang Pati Broto mengerutkan keningnya. Sejenak ia memandang kepada kedua orang ibunya, dengan pakaian mereka yang sederhana, dan keadaan gubuk bayu bismo yang lebih sederhana pula. Kemudian ia menundukkan muka, mi mandangi pakaiannya yang mewah dan indah, perhiasan emas permata yang berkilauan di tubuhnya. Kerut pada keningnya mungkin mendalaem dan ia menjawab, Belum bisa, ibu. Apalagi sekarang selagi kerajaan jenggala menghadapi ancaman perang saudara dengan kerajaan Panjalu. Kerajaan Panjalu yang menjadi musuh kami mempunyai banyak orang pandai, ibu. Kalau aku sudah berhasil mimbasmi mereka dan kerajaan jenggala terbebas daripada bahaya, barulah aku akan pikir-pikir untuk menemani ibu berdua di sini, dengan singkat endang pati Broto lalu minuturkan bahwa ia menjatih murid di bioma Mangkoro dan betapa ia digembleng sampai bertahun-tahun di pulau Nusa Kambangan, dan betapa kemudian ia dibawa berhama kepada kerajaan jenggala. Juga ia bercerita betapa ia diuji oleh Seng Prabu di jenggala dan berhasil mengambil bendera pusaka dan mimbawa kembali kepala dua orang pengawal keraton Panjalu. Mendengar penuturan endang pati Broto ini, mula-mula Kartiko Sari dan Roro Luhito kaget, kemudian terheran-heran, dan akhirnya marah sekali. Kartiko Sari tak dapat lagi menahan kemarahannya dan ia memandang tajam puterinya lalu mimbentak, endang pati Broto, engkau tersesat jauh hiem-em-em, maksudmu, ibu tanya endang pati Broto sedangkan pangeran Panjirawit juga mimandang heran. Kartiko Sari tidak pedulikan laki pada pangeran itu dan ia berkata, suaranya tegas dan keras, endang, engkau telah tersesat jauh dan mungkin hal itu terjadi karena kau tidak mengerti. Ketahuilah, Raja Jenggala sekarang ini dahulu adalah pangeran Anom, sedangkan Raja Penjalu adalah pangeran Sepuh. Dahulu terjadi perang saudara antara pangeran Anom dan pangeran Sepuh. Tahukah engkau pihak mana yang dibela mati-matian oleh eyangmu Resi Bargowo, oleh ayahmu Pujo, dan oleh ibumu berdua? Kami mimbela pangeran Sepuh atau Raja Panjalu yang sekarang. Adapun pangeran Anom dahulu dibela oleh orang-orang kotor Maca MCKL Aksomolo, Warok Gendroyono, Krendayakso, Nogogini, Durgogini, dan lain iain. Bagaimana sekarang engkau, anak kandungku, cucu Resi Bargowo, menjadi kepala pengawal di Keraton Jenggala? Engkau bersekutu dan berkawan dengan orang-orang jahat Maca MCKL Aksomolo dan iain iain itu kaget juga hati endang pati broto melihat betapa ibu kandungnya marah hebat seperti itu. Tidakkah, ibu? Biarpun CKL Aksomolo dan yang lain-lain itu bekerja mimbla jenggala, namun aku tidak bersekutu dan tidak bersahabat dengan mereka ia mencoba untuk mim bantah. Keparat, tahukah engkau betapa mereka itu dahulu pernah mengeroyok ayangmu di Pulau Sempu dan hampir saja mim bunuh ayangmu. Tahukah engkau bahwa ayah bundamu ini banyak menderita karena perbuatan biadab seorang di antara pembantu-pembantu jenggala? Dan sekarang engkau menjati hamba jenggala? Endang pati broto, engkau anakku, engkau harus mentaati ibu kandungmu. Mulai detik ini juga, engkau harus berhenti menjati hamba jenggala, engkau tidak boleh kembali ke sana. Kemarahan karti kosari sudah mi luap-luap dan tak dapat ditekan laki. Hening sejenak, hening penuh ketegangan, terutama bagi pangeran panci rawit yang mendengarkan dan melihat dengan jantung berdebar-debar. Kemudian endang pati broto menarik napas panjang, memandang ibunya dan menggeleng kepalanya, tidakkah mungkin begitu, ibu? Sudah banyak aku menerima hadiah dan kebaikan dari keluarga Gusti Prabu. Sebelum aku mimbalas semua kebaikan itu dengan pahala, bagaimana aku bisa meninggalkan jenggala dengan baik itu saja kebaikan. Kau bicara tentang kebaikan. Apakah kau tidak tahu betapa ibumu ini hampir berkorban nyawa berkali-kali untukmu? Tidak tahu betapa sengsara hidupku, betapa tersiksa, betapa dengan susah payah memelihara dan mendidikmu, betapa digerogoti dendam dan sakit hati. Dan kau lupakan semua itu, tertutup oleh kebaikan orang lain yang tidak ada artinya itu? Endang, apakah kau ingin menjadi anak durhaka, anak murtad? Sekali lagi, lepaskan semua itu dan, kembalilah kepada ibumu, anakku kalimat terakhir ini mengandung isak tangis. Endang pati broto menggeleng kepala laki. Ibu teida adil, ibu terlalu mendesak, tanpa memberi kesempatan kepadaku, karti kosari mei lompat maju. Sekali lagi, ku minta engkau mei lepaskan kedudukanmu dan kembali kepada ibumu suara karti kosari parau, wajahnya mei mucat. Endang pati broto menggeleng kepala. Tidak bisa, ibu, anak durhaka. Kalau begitu, daripada mei lihat engkau hidup tersesat, lebih baik melihat engkau mati secepat kilat karti kosari mencabut keris pusaka banu ilis lalu maju menubruk, menusukan kerisnya ke arah dada anaknya sendiri. Yunda Sarioro Luhito menjerit dan bergerak hendak mencegah. Namun terlambat. Keris itu sudah menusuk dada endang pati broto. Darah jelita ini sama sekali tidak mau mengelak atau menangkis sehingga pangeran panji rawit juga berseru kaget dan cemas. Cap keris itu menyeleweng ke samping ketika bertemu dengan dada endang pati broto, hanya menancap miring, mi masuki kulit dan sedikit melukai daging, akan tetapi tidak kuat menembus kedala M karena endang pati broto mengerahkan sedikit hawa sakti di tubuhnya. Kalau darah ini menghendaki, tentu keris itu tadi mi balik dan kulitnya sedikit pun tidak lecet. Akan tetapi ia sengaja mi biarkan kulitnya dan sedikit dagingnya terluka sehingga ketika keris itu jatuh terlepas, darah mengalir keluar. Melihat darah ini, Kartikosari agaknya seperti baru sadar dan ia menjerit sambil mundur dan menahan mulut dengan tangan agar tidak menangis mengguguk. Endang pati broto tersenyum, senyum dingin yang mi buat tengkuk Kartikosari meramang. Lenginkah kau minta kembali sedikit darah yang kau tumpahkan ketika mi lahirkan aku? Nah, darahku sudah tertumpah. Apakah hatimu puas endang pati broto menyentil keris pusaka Banuilis yang terletak di atas tanah? Keris itu melayang naik dan disambut tangan kanannya. Kemudian ia menusukan keris itu pada dadanya sendiri. Kakak-kakak patahlah keris pusaka itu menjadi dua potong. Endang pati broto mi perlebar senyumnya dan mi buang gagang keris buntung ke atas tanah. Agaknya dengan perbuatan ini ia hendak mimpuk ikan bahwa kalau tadi ia menghendaki ibunya tidak akan melukai dadanya dan bahwa dadanya terluka karena ia sengaja. Ah ah kartikosar ini melalakkan matanya hatinya serasa ditusuk-tusuk lalu ia menangis mengguguk-guguk menyebut-nyebut nama suaminya. Aduh Kakang Mas Pujo kenapa tidak kau bawa saja aku serta? Kenapa kau mi biarkan aku terhina oleh anak sendiri Roro Luhito mi meluk dan dengan insinyur dasari ingatlah akan kesehatanmu ingatlah akan kandunganmu endang pati broto mengangkut pundaknya lalu berjalan ke arah kuda dan sekali loncat ia telah berada di punggung kudanya sekali lagi ia menoleh mi mandang ibunya dengan sinar mata penuh kedukaan kemudian ia menarik kendali kuda dan binatang itu meloncat ke depan endang tunggu pangeran panci rawit menengok meloloskan dua buah gelang tangannya yang bertabur intan meletakkannya ke dekat dua orang wanita itu kemudian ia pun lari dan meloncat ke arah kudanya terus min bedal kuda mengejar rendang pati broto menjelang senja amat sunyi di daerah kelaga sarangan sunyi dan dingin permukaan telaga seakan-akan ia mengeluarkan uap ke abu-abuan J.K. Wandiro dan Ayu Chandra bergandeng tangan berjalan perlahan meninggalkan telaga menuju ke pondok selama belasan hari hubungan mereka makin akrab dan seringkali mereka berdua bercengkerama di tepi telaga walaupun tiada kata-kata kasih dan cinta keluar dari mulut mereka yang belum mengenal ucapan itu namun sinar matu dan getaran jari tangan mereka merupakan bahasa indah tak terucapkan yang langsung mim disiki hati masing-masing asik masuk percakapan mereka cakapan yang tidak ada artinya kadang-kadang seperti dua anak-anak bergurau namun selalu berhatian mereka tercurah penuh kepada diri masing-masing sehingga mereka tidak tahu betapa sepasang matu yang bersinar tajam mengintai mereka penuh cemburu iri hati dan marah itulah sepasang matu kijat toko yang tentu saja sama sekali tidak disangka-sangka oleh sepasang muda-mudi itu ketika menjelang sencahari itu mereka berdua seperti biasanya kembali ke pondok tubuh kijat toko menyelinap di antara gerombolan pohon dan mengikuti mereka dari jauh ayu chandra itu suara ayah ayu chandra berseru kaget dan girang ketika tiba-tiba terdengar suara panggilan itu ia segera lari ke arah suara yang datangnya dari pondok jk dirolap ipula dl belakang darah itu alangkah kaget hati ayu chandra ketika dalam cuaca yang sudah remang remang itu ia melihat ayahnya rebah tertelungkup di depan pondok sambil merintih rintih dan bergerak gerak lemah ayah ia loncat dan berlutut menubruk ayahnya dengan hati cemas darah ini membalikan tubuh ayahnya dan memangku kepalanya dapat dibayangkan betapa kaget dan ngeri hatinya ketika melihat wajah ayahnya yang tampan itu kini mengerikan berubah biru ke hitam men napasnya terengah hengah dan warna putih bola matanya menjat merah sekali ayah kau kenapa ayah ayah yang terjadi mana ibu darah ini menjeret jukrip dan mengguncang guncang tubuh ayahnya JK Wandiro yang juga berlutut di dekat tubuh Ki Adi Broto menjadi terkejut sekali setelah mimer iksat tubuh orang tua itu akibat pukulan berbisa yang amat hebat katanya lirih mendengar ini ayu chandra menangis dan mengguncang guncang tubuh ayahnya sambil mi manggil ayah ayah ayu minggirlah sebentar biar ku coba menyadarkannya bisik pula Joko Wandiro kemudian ia mi meriksa dada Ki Adi Broto tepat dugaannya dada pendekar itu total hitam merah dan hawa beracun sudah menjalar naik sampai kemuka diam dia MJ kawan diroh merasa ngeri pukulan ini hebat sekali dan kalau bukan Ki Adi Broto yang memiliki kesaktian tentu sekali terkena pukulan ini terus tewas kini keadaan orang tua itu sudah tak mungkin tertolong laki maka Jek kawan diroh lalu menggunakan lima buah jari tangan kirinya mengurut kedua pundak dan menotok batuk lalu bergerak gerak dan mengeluh ayah Ayu Chandra sudah menubruk dan kembali memangku kepala ayahnya Ki Adi Broto membuka matanya yang merah mi mandang Ayu Chandra lalu bibirnya bergerak gerak dan terdengar ia berkata dengan bisikan lemah ayu kau kau pergilah kepada Ki Dharma Broto di kaki Merbabu dia dia calon mertuamu ku jodohkan engkau dengan putranya Joko Seto ayah kau kenapa dimana ibu tanda tanya Ayu Chandra yang amat pucat mukanya itu bertanya ia lebih mengkhawatirkan keadaan ayahnya dan gelisah karena tidak melihat ibunya sehingga pesan tentang perjodohan itu sama sekali tidak ia perdulikan ibumu ibumu sudah tewas kalau bertemu dengan Joko Wandiro dia putra ibumu yang sulung kau beritau kan uuh ayah Ayu Chandra merangkul sambil menangis beritahukan bahwa ibunya telah meninggal dunia ayah siapa pembunuh ibu kenapa ibu tewas katakanlah ayah katakanlah Ayu Chandra menjerit jerit sehingga ia tidak melihat betapa Joko Wandiro yang mendengar pesan terakhir itu menjadi pucat wajahnya dan terbelalak matanya Ki Adi Broto sudah payah sekali keadaannya Fah berusaha untuk bicara banyak namun tenaganya sudah tidak mengizinkannya ia hanya mampu berbisik bisik jangan jangan melanjutkan permusuhan kau cari tunanganmu Joko Seto ayah kenapa ibu tewas siapa yang membunuhnya dan siapa yang melukai ayah kembali Ayu Chandra mendesak desak dengan suara parau hampir ia pingsan namun rasa penasaran membuat ia dapat bertahan dan kemarahannya melihat ayahnya terluka hebat dan mendengar ibunya tewas membuat ia lupa diri berteriak teriak dan mengguncang guncang tubuh ayahnya yang keadaannya sudah payah itu ibumu mencari anaknya Joko jokolandiro jokolandiro kau beritahu dia telah tewas dia itu bukan bukan agaknya kia di broto dalam saat terakhir itu hendak membuka rahasia bahwa listiokomolo bukan ibu kandung ayu chandra namun ia tidak kuat laki dan putus napasnya ayah ayu chandra merangkul dan pingsan di atas dada ayahnya Joko jokolandiro juga terpukul perasaannya lapun sedang mencari ibu kandungnya ia hanya tahu bahwa ibu kandungnya itu kabarnya diculit perampok kini ia mendengar pesan ayah ayu chandra bahwa ibu kandungnya telah tewas padahal yang tewas itu adalah ibu kandung ayu chandra pula hal ini hanya berarti bahwa ayu chandra adalah anak ibunya pula jadi adik dirinya keterangan ini baginya lep i hebat daripada berita kematian ibu kandungnya yang belum pernah ia kenal lebih hebat daripada kematian ayahnya ayu chandra lebih hebat dari saja yang mungkin terjadi kenyataan ini membuat hatinya serasa ditusuk keris berkarat ayu chandra dia adiknya adik dirinya anak kandung ibunya namun jokohandiro pemuda gem lengan itu dapat segera menguasai kesadarannya kembali betapapun juga darah remaja yang sudah merebut hatinya ini bukan orang lain melainkan adiknya sendiri sekandungan seibu ia akan tetap mencintanya mereka tetap akan saling mencinta sebagai kakak dan atik selain itu oleh ayahnya ayu chandra sudah dijodohkan dengan seorang pemuda iain hal ini lebih baik lagi setelah dapat menguasai hatinya yang tertusuk baru jokohandiro bergerak menolong ayu chandra yang pingsan pada saat itu ia mendengar gerakan perlahan di belakangnya ketika ia menengok kiranya kijat toko yang datang terhuyung-huyung dengan kedua kaki buntungnya jokohandiro 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 sama sekali tidak tahu bahwa laki-laki buntung itu sudah sejak tadi mengintai dan kini miliat ki adi broto sudah mati lalu datang dan membantu jokohandiro mengangkat jenazah ki adi broto ke dalam pondok ayu chandra yang sudah siuman kembali itu menangis sedih dihibur oleh jokohandiro dan kijat toko setelah pembakaran jenazah selesai wajahnya pucat sekali matanya sayu dan ia tampak lemas karena duka dan kurang tidur rambutnya kusut hati dan pikirannya sekusut rambutnya biar bokor terisi abu jenazah ayahnya sudah tenggelam dan abu itu sendiri telah menjadi satu dengan air telaga ia masih belum bergerak pergi dari pinggir telaga kijat toko diayam diayam pergi dari telaga jokohandiro dengan berjongkok di belakang ayu chandra yang duduk bersimpuh di atas tanah berumput hening keadaan di situ pagi hari itu tiada suara burung yang agaknya ikut berkabung air telaga juga tenang tidak ada angin bersilir telaga yang tua itu sudah banyak menyaksikan suka duka manusia karenanya ia tenang tenang saja ia maklum bahwa manusia hidup memang selalu menjadi permainan suka duka si kembar sakti yang selalu bercanda dan bermain-main dengan manusia secara bergilir telaga tua itu tenang tenang saja karena ia tidak mengenal suka duka karena baginya suka duka itu tidak ada te yang ada hanya kewajaran hal ini hanya dapat dimiliki oleh mereka yang telah menyatukan diri dengan alam telah menjadi sebagian daripada alam itu sendiri tanpa pamrih karenanya wajar karena wajar maka tiada suka maupun duka ayu panggilan ini hanya merupakan bisikan yang keluar dari mulut Jokowandiro bisikan yang keluar dari hati yang merintih getaran bisikan ini amat kuat sehingga ayu candra seketika tersadar seperti orang kaget ia sadar seakan akan diseret turun kembali dari alam mimpi ke alam kenyataan yang pahit menoleh dan menghadapi Jokowandiro sejenak mereka saling pandang dua pasang metu yang bersinar sayu Joko ayu seperti digerakan tenaga ajaib keduanya say intubruk dan saling rangkul ayu candra menangis terseduh seduh di atas dada Jokowandiro sehingga sebentar saja dada itu menjadi basah Jokowandiro merasa seakan akan yang membasai dadanya itu adalah darah yang bercucuran dari ia mengelus kepala gadis itu penuh kasih sayang yang kini ia paksa dan belokan dari kasih sayang seorang pria terhadap wanita menjadi kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya Joko Wandiro merasa sangat kasih kepada adiknya ini ia tahu bahwa mereka tadinya saling mencinta dan ia tahu bahwa sampai saat ini perasaan ayu candra terhadap dirinya tetap tidak berubah karena ayu candra apa sebenarnya ia tidak tahu bahwa dialah Joko Wandiro bahwa dialah kakaknya yang kemarin disebut-sebut Ki Adi Broto dalam pesan terakhirnya darah ini harus diberitahu akan tetapi ia tidak tega untuk menghacurkan hati yang sudah parah itu hati yang penuh kedukaan karena sekaligus kehilangan ayah bunda dia sendiri pun kehilangan ibu kandungnya yang katanya tewas oleh musuh akan tetapi kedukaan hatinya tidaklah begitu besar karena ia belum pernah bertemu ibunya tidak tahu bagaimana rupa ibu kandungnya ia lebih berduka karena kenyataan bahwa ayu candra adalah adik tirinya satu ibu joko 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 ayu candra berbisik tanpa mengangkat mukanya yang bersembunyi di dada joko wandiro ada ayu engkau mendengar semua pesan ayah kemarin aku mendengar ayu joko engkau tahu bahwa kini aku tidak punya siapa siapa lagi ia terisak lalu menyambung aku sebatang kara di dunia aku hanya hanya punya engkau joko katakanlah yang harus kulakukan sekarang berdebar jantung joko wandiro bagaimana ia harus menjawab lama si tidak tega untuk membuka rahasia yang akan renang hancurkan hati darah itu karena itu ia mengelihkan kepada soal lain yang harus kau lakukan ayu ku rasa sementara ini tidak ada apa-apa aku setuju dengan pesan ayahmu bahwa kita eh kau tidak perlu mencari musuh tidak perlu memperbesar permusuhan sebagai murid kipatih narotama tentu saja joko wandiro sudah mendapat gem lengan batin yang hebat sehingga ia dapat mengatasi rasa dendam karena kematian ibunya dibunuh orang ayu chandra mengangkat mukanya dari dada joko wandiro akan tetapi dalam keadaan seperti itu ia nampak makin celita sehingga joko wandiro mengerutkan kening dan terpaksa ia mengalihkan pandang matanya hal itu harusku pertimbangkan lebih dulu joko memang semestinya aku mentaati pesan ayah akan tetapi bagaimana mungkin aku dia m saja karena ayah dan ibuku terbunuh orang akan ku selidiki mengapa ayah dan ibu sampai tewas di tangan orang dan pula sebabnya ayah meninggalkan pesan seperti itu mungkin karena musuh itu luar biasa saktinya ayu melihat luka di dada ayahmu memang pukulan itu amat luar biasa keji dan hanya dapat dilakukan orang yang sakti mandraguna agaknya ayahmu tidak ingin engkau bermusuhan dengan orang sakti itu demi keselamatan mu sendiri kalau itu sebabnya tidak mungkin aku bertiam diri saja ayu chandra berkata marah mencabut sebatang rumput dan mengigit gigit rumput itu di antara kedua baris giginya kalau sebabnya hanya karena musuh amat sakti aku tidak takut dan aku yakin bahwa engkau akan suka membantuku bukankah engkau suka membantuku joko tentu saja ayu akan tetapi amatlah tidak baik kalau tidak menta ati pesan terakhir ayahmu sendiri ada hal yang lebih penting lagi hal laki kalau menurut pendapatmu aku harus bagaimana daripada mencari yang tidak diketahui siapa dan yang dilarang pula oleh ayahmu lebih baik apabila engkau mentaati pesan ayahmu pergi mencari joko seto tunanganmu ayu tiba-tiba ayu chandra meloncat bangun dan berdiri dengan muka merah dan matah terbelalak tidakkah mungkin ia membanting banting kaki kanannya joko wandiro juga bangkit berdiri memujuk mengapa tidak mungkin ayu ayahmu sudah meninggalkan joko seto adalah putra kidar mobroto di kaki gunung merbabu biarlah aku membantumu ayu kita pergi bersama mencari rumah calon mertuamu joko ayu chandra menjerit sepasang mati yang tadinya bersinar sayu itu kini memancarkan api kemarahan sekejam itukah hatimu seganas itukah engkau hendak menyiksa hatiku engkau hendak mimbalas karena engkau marah mendengar ayah orang ilain joko kau tahu bahwa itu kehendak ayah bukan kehendak ku dan ayah tidak tahu bahwa ada engkau ah engkau salah mengerti ayu aku bicara dengan hati tulus ikhlas aku tidak menyindir tidak ingin merusak hatimu ayu percaya sebaiknya kalau aku antarkan engkau mencari tunanganmu cukup kembali ayu chandra menjerit joko engkau engkau tega mengeluarkan kata-kata seperti itu setelah kau tahu bahwa hal itu tidak mungkin kulakukan kau masih bicara seperti itu padahal engkau tahu bahwa aku aku bahwa kita ah joko tak tahukah kau bahwa tak mungkin aku menjadi istri orang lain ataukah kau kini hendak mengaku bahwa sikapmu yang lalu itu hanya palsu belaka engkau sengaja hendak mempermainkan aku joko meramkan kedua matanya jantungnya terasa dibetot-betot ditusuk-tusuk ia masih meramkan kedua matu menahan keluarnya air matu ketika menjawab dengan suara gemetar ayu chandra adikku sayang ketahuilah hal itu tidak mungkin antara kita aku aku adalah joko wandiro aku kita kakak adik sekandung ibumu adalah ibuku berlainan ayah aduh gusti tubuh ayu chandra menjadi limbung dan tak dapat berdiri lagi lemas seluruh sendi tulangnya ia jatuh berlutut dan menangis menguguk di belakang kedua telapak tangannya kenyataan yang menjadi pukulan kedua benar-benar mir mukan kalbunya kematian ayah bundanya membuat ia kehilangan pegangan sebatang kara di dunia namun di sana masih ada joko yang telah merebut hatinya orang yang dicintanya sepenuh jiwa raga yang menjadi pegangan terakhir baginya kini pegangan itu pun direnggut kenyataan bahwa laki-laki yang dipuja dalam hatinya itu adalah kakak tirinya sekandung dan bahwa ia harus ikut dengan laki-laki lain menjat istri laki-laki lain ayah ibu kenapa tidak membawaku bersama kenapa meninggalkan aku hidup seorang diri menderita siksa ini ia merintih di antara tangisnya jagat dewa batara kuatkanlah batin hamba Joko Andiro berdoa sambil menekan perasaannya menarik napas panjang beberapa kali setelah guncangan batin itu merada dan kedua matanya tidak terasa panas lagi ia membuka matanya sambil menggeleng-geleng kepala ia mandang darah yang mengguguk dalam tangisnya itu beberapa kali ia menggerakkan bibir namun suara hatinya tak terucapkan lalu ia mendekat dan berlutut pula menyentuh kepala Ayu Chandra Ayu adikku jangan engkau khawatir ada kakakmu di sini aku pengganti ayah bundamu aku akan mengantarmu mencari JK setotunanganmu ia berkata dengan suara halus menghibur tiba-tiba Ayu Chandra menghentikan tangisnya menurunkan kedua tangannya dan wajah yang kini berada di depan Joko Andiro dan mi mandangnya adalah sebuah wajah pucat sekali dengan sepasang metu yang telah lenyap sinar dan semangatnya Ayu Chandra memandang sejenak lalu mi loncat bangun sambil menjerit tidak kemudian ia lari meninggalkan JK Wandiro yang masih berlutut di atas tanah Joko Wandiro mi loncat pula berdiri akan tetapi mengurungkan niatnya mengejar ia menarik napas panjang wajahnya juga pucat dan ia malah kembali ke pinggir telaga percuma menemui Ayu Chandra pada saat itu pikirnya darah itu baru saja mengalami pukulan batin yang luar biasa hebatnya sedangkan dia sendiri yang hanya kehilangan ibu kandung yang belum pernah dilihatnya dan mendengar bahwa darah yang dikasihnya itu ternyata adik sendiri sudah merasa betapa jantungnya serasa ditusuk-tusuk apalagi Ayu Chandra yang kehilangan ayah bunda yang tak pernah berpisah semenjak kecil yang amat dicintanya ditambah lagi kenyataan bahwa satu-satunya orang yang diharapkannya ternyata adalah kakak sendiri dan karena itu terpaksa mereka akan berpisah pula karena ia harus menikah dengan laki-laki lain penderitaan yang berat terutama bagi seorang wanita yang perasaannya tentu lebih halus pagi hari sampai sore sehari penuh Jokovan diroduduk termenung di pinggir telaga kak pernah ia berkisar dari tempat duduknya merenungi nasibnya yang buruk dalam renungannya ini tampaklah jelas-jelas dalam ingatannya betapa tepat sekali wajangan gurunya Kipatih Narutama pernah memberi wajangan kepadanya bahwa sekali hati menikmati kesenangan maka hati itu pun takkan kebal terhadap kedukaan atau singkatnya siapa menikmati kesenangan harus siap untuk menderita kedukaan sebelum ia bertemu dengan Ayu Chandra hatinya kosong batinnya tenang dan ia berada dalam kebahagiaan karena sesungguhnya kebahagiaan letaknya di antara susah dan senang letaknya di tengah-tengah di mana tiada kesenangan dan kesusahan akan tetapi begitu berjumpa dengan Ayu Chandra hatinya jatuh darah mudanya menuntut dan menggelora dan ia menikmati perasaan senang yang luar biasa siapa kira baru beberapa hari saja saudara kembar kesenangan ialah kedukaan muncul dan menggantikan kedudukan dalam hatinya lenyap kesenangan datang kedukaan menjelang senjah hari itu batin Jokowandiro mulai tenang setelah ia teringat akan pelajaran gurunya inilah bangkit dan merasa heran bercampur kaget melihat bahwa cuaca sudah mulai gelap kak disangkanya bahwa saat itu sudah senja tidak kata rasa waktu terlewat sedemikian cepatnya ia teringat akan Ayu Chandra dan ia bernapas panjang dengan hati lega wajangan gurunya itu menyadarkannya dan kini ia mengenang Ayu Chandra dengan hati lega menganggap darah itu adiknya dan mulailah ia dapat mengganti rasa kasihnya dengan kasih seorang kakak kasihan Ayu aku harus menghiburnya tanda seru ia lalu berjalan perlahan menuju ke pondok pondok itu sunyi sesunyi hati Joko Wandiro lebih sunyi lagi hatinya ketika ia memasuki pintu pondok dan mendapatkan pondok itu kosong kemanakah perginya Ayu Chandra ia keluar lagi dan mencari-cari di sekitar pondok tidak hanya Ayu Chandra juga Kijatoko tidak tampak rasa khawatir menyelinap di dada Joko Wandiro ia mulai memanggil-manggil tiada jawaban kemudian ia memasuki pondok memasuki bilik darah itu semua pakaian Ayu Chandra pun tidak ada lagi di dalam bilik jelas kini bahwa Ayu Chandra telah pergi pergi meninggalkan sarangan meninggalkan pondok meninggalkan dia J. Kawan Diro duduk di atas bangku depan pondok keningnya berkerut kalau Ayu Chandra pergi seorang diri hal itu tidak akan menggelisahkan hatinya benar darah itu cukup perkasa cukup mampu menjaga keselamatan diri sendiri akan tetapi yang benar-benar mencemaskan hatinya adalah lenyapnya Kijatoko laki-laki buntung itu ia tidak percaya kepada Kijatoko dan kalau Ayu Chandra pergi bersama Kijatoko benar-benar membuat hatinya tidak enaka berpikir demikian J. Kawan Diro lalu meloncat dan lari untuk mencari jejak dan mengejar sebentar saja ia telah meninggalkan tempat itu memang tepat yang dikhawatirkan J. Kawan Diro itu Ayu Chandra bukan pergi seorang diri melainkan bersama Kijatoko dan juga kepergiannya atas pujukan Kijatoko pula ketika tadi ia meninggalkan J. Kawan Diro sambil menangis Kijatoko menyambutnya darah ini tidak katau bahwa orang buntung yang kelihatannya lemah itu sesungguhnya berilmu tinggi dan tadi pun telah mendengarkan semua percakapannya dengan J. Kawan Diro ketika darah itu meninggalkan J. Kawan Diro dan berlari ke pondok Kijatoko telah mendahulunya dan kini menyambut darah itu dengan muka serius kasihan sekali engkau nini suara Kijatoko menggetarkan keharuan karena sesungguhnya Kijatoko memang menaruh rasa ibah yang amat besar terhadap gadis yang diam dia em di cintanya itu Kijatoko selama hidupnya belum pernah mencinta orang mencinta dalam arti kata yang semurninya biasanya ia mencinta wanita berdusarkan nafsu berahi semata kini entah bagaimana ia betul-betul jatuh cinta dan Mie lihat gadis itu berduka ia merasa kasihan dan juga ikut menderita namun di samping perasaan ini kelicikan juga Mie membuat ia melihat kesempatan baik sekali untuk melaksanakan maksud dan niat hatinya orang yang sedang berduka dan tertimpa malapetaka apalagi kalau ia wanita paling tidak kuat mendengar orang yang menyatakan ibah hatinya mendengar ucapan kijat toko yang menggeptar penuh keharuan makin menggaguk tangis ayu chandra darah ini menjatuhkan diri duduk di atas bangku depan pondok menutupi mukanya dengan kedua tangan dan menangis miming gil manggil ayah ibunya ayu chandra aku mengerti betapa sakit hatimu dan betapa engkau pun bingung karena tidak tahu siapa pembunuh ayah bundamu akan tetapi jangan khawatir bocah ayu paman mu ini jelek jelek atau siapa musuh besarmu dan percayalah aku bersumpah kepada dewa yang maha agung untuk membantumu mencari musuh musuh dan membalaskan sakit hatimu seketika ayu chandra menghentikan tangis nyala menurunkan tangan dan memandang laki yaki buntung itu dengan metu terbelalak kaget engkau engkau tahu betul siapa pembunuh ayah bundaku paman kijat toko mengangguk kangguk dan inem mandang kedua kakinya yang buntung lalu menarik napas panjang tidak kah hanya tahu bahkan musuhmu itu juga musuh besarku ayu chandra ketika ayahmu dalam pesannya mengatakan bahwa ibumu adalah ibu joko wandiro maka jelaslah semua bagiku bukankah ibumu itu bernama listio kemolo lenyap seketika keraguan hati ayu chandra ia ingat betul bahwa selama ini tidak pernah ia menyebutkan nama ibu kandungnya dari mana si buntung ini mengetahui nama ibunya kalau tidak memang mengetahui hal ini sejak dahulu akan tetapi kalau tahu nama ibunya mengapa tidak mengenal joko wandiro betapapun juga peringatan joko wandiro kepadanya tayu chandra berhati-hati ia cukup certik maka untuk meyakinkan hatinya ia bertanya paman jatoko kalau engkau mengenal ibuku tentu engkau mengenal putranya yang bernama joko wandiro kijatoko menggeleng kepalanya aku tidak pernah melihat putranya karena putranya itu hilang ketleka masih kecil diculik musuhnya ibu kandungmu kalau benar dia itu ibu jk wandiro tentu bernama listyokumolo dahulu ibumu itu adalah istri raden wisang jiwo putera kadipatan di selo penang kep nah kemudian munculah musuh besar keluarganya mencuik ibumu dan putranya yang baru beruslah setahun bernama jk wandiro agaknya kemudian ibumu menikah dengan ayahmu dan mempunyai anak engkau ini mendengar ucapan mendiang ayahmu tidak salah i ibu dan ayahmu tentu pergi mencari jk wandiro itu dan bertemu dengan penculik yang menjadi musuh besarnya kemudian bertanding memang musuh besarnya itu amat sakti mandraguna sehingga ibumu tewas dan ayahmu terluka hebat tidak bisa salah lagi aku sendiri mengalaminya kedua kakiku ini buntung karena mereka mereka kijat toko mengangguk angguk ya selain dia sendiri sakti mandraguna si keparat itu masih mempunyai dua orang istri yang juga tinggi ilmunya karena itu tidaklah mudah bagimu untuk membalos dendaem akan tetapi kalau engkau percaya kepadaku aku aku dapat mimbawamu asal saja engkau tidak bicara kepada siapapun juga jangan pula kepada orang muda temanmu itu kini lenyaplah semua syakwa sangka di hati ayu chandra namun ia masih bertanya lagi paman jatoko bagaimana paman tahu akan hal itu semua ayu chandra engkau masih tidak percaya kepadaku aku adalah seorang penduduk kadipaten selo penangkep tentu saja peristiwa yang menimpa keluarga selo penangkep itu ku ketahui jelas sekarang hendak ku tanya kepadamu apakah kau tidak ingin mimbalaskan kematian ayah bundamu ayu chandra bangkit berdiri mengepal kedua tangannya tentu saja jawabnya penuh kemarahan dan denda em bagus kalau begitu hayo kita berangkat sekarang juga beritahu saya paman siapa musuhku itu dan di mana diakijat toko mengjeleng kepalanya tidakkah bisa mereka itu berpindah-pindah hanya aku yang akan dapat mencari mereka aku pun menaruh denda em akan tetapi aku sudah cacat sudah buntung aku mengharapkan engkau akan dapat mimbalas mereka dan aku harus menyaksikannya dan mimbantumu marilah tanpa disadarinya ayu chandra menoleh ke arah teiaga hatinya berdebar keras girang bahwa ia kini mendapat jalan untuk mimbalaskan sakit hati ayah bundanya akan tetapi teringat kepada Joko Wandiro ia bersangsi aku-aku akan memberitahu lebih dahulu kepadanya tanda tanya kepada pemuda itu kau keliru rahasia pribadi yang begini penting tidak boleh sekali-kali diberitahukan orang lain paman jatoko hal yang ajaib telah terjadi engkau tidak tahu kau kira siapakah pemuda itu dialah JK Wandiro kakak kandungku dialah putera ibuku kadapat ditahan lagi ucapan yang menusuk perasaannya ini kembali mendorong keluar air matanya kija toko benar-benar kaget dan tanpa disadarinya lagi ia lupa bahwa ia sedang bersandiwara pura-pura menjadi orang tapadaksa yang lemah tubuhnya mencelat ke atas tinggi sekali lalu mila yang turun bagaikan seekor burung garuda kedua kaki buntungnya hinggap kembali di atas tanah tanpa mengeluarkan suara tubuhnya ringan dan gerakannya tadi cepat karena ia menggunakan ajime ingankan tubuh bayu sakti tentu saja hebat sekali sehingga ayu chandra yang tidak menduganya semula mi mandang dengan bengong wah kiranya engkau berkepandayan hebat paman jatoko serunya terheran-heran ki jatoko menyesal mengapa ia tidak dapat menguasai dirinya sehingga membuka rahasianya sendiri ia menghela nafas sungguh mengagetkan sekali kenyataan bahwa pemuda yang gerak geriknya tangkas itu adalah joko wandiro putra wisang jiwa yang dahulu lenyap diculik pujo aku mengerti sedikit ilmu karenanya aku akan membantu mudala menghadapi musuh kita ayu chandra akan tetapi setelah sekarang aku tahu bahia pemuda itu adalah jk wandiro lebih-lebih lagi kau tidak boleh bicara tentang membalas dendam kepada musuh kita itu kepadanya eh mengapa paman bukankah bukankah musuh berarti musuh musuh pula pembunuh ibuku berarti pembunuh ibunya pula engkau tidak tahu ayu chandra seperti sudah ku ceritakan tadi ketila ibumu di culik oleh musuh besar keluarganya jk wandiro baru berusia setahun kemudian ibumu dibebaskan oleh musuhnya akan tetapi jk wandiro tidak dibebaskan bahkan diambil sebagai murid nah pemuda itu semenjak kecil dipelihara dan dididik oleh musuh besar keluarganya sudah tentu hatinya lebih berat kepada gurunya daripada kepada ibunya yang semenjak ia berusia satu tahun tidak pernah dilihat nya kalau sekarang kau mengatakan bahwa kau dan aku hendak mim balas dendam kepada gurunya kalau dia tidak melawan kita tentu ia akan mim beritahu kepada gurunya supaya musuh besar kita itu menyembunyikan diri berkerut kening ayu chandra teringat ia betapa tadi jk wandiro juga mengeluarkan kata-kata mencegah ia mim balas dendam kepada musuh tentu saja jk wandiro sudah dapat menduga bahwa yang mim bunuh ibunya adalah gurunya sendiri guru yang semenjaka ia berusia setahun telah mimilihara dan mendidik nyal kekecewaan hatinya karena laki-laki yang dicintanya itu ternyata saudara sekandung kini berubah menjadi kemarahan himm dia diamurit musuh besarku tanda tanya ia bersungut-sungut betul nini kalau saja dia itu bukan putra ibumu sendiri tentu sekarang juga kuajak engkau menyerangnya ayu chandra termenung kemudian ia mengambil keputusan tetap paman jtoko aku ikut bersamamu demikianlah tak lama kemudian sambil mim bawa buntalan pakaiannya ayu chandra pergi bersama kijat toko yang kini tidak laki menyembunyikan kepandainya sehingga ayu chandra makin terkejut dan kagum karena laki-laki itu ternyata dapat berlari lebih cepat daripadanya di antara para pangeran dan putri kerajaan jenggala yang paling suka dan k dengan endang pati beroto hanyalah kakak beradik putra dan putri seri baginda dari selir yang kelima pangeran panji rawit dan adiknya putri maya galuh segera menjadi sahabat baik endang pati beroto setelah darah perkasa ini mencet kepala pengawal istana jenggala yang menarik kedua orang muda bangsawan itu adalah karena endang pati beroto seorang yang sakti mandraguna di antara putra dan putri raja hanya mereka berdua inilah yang suka akan olah keperwiraan dan ketangkasan ibu mereka yang menjadi selir kelima seri baginda adalah seorang bekas prajurit wanita putri seorang senopati kahuripan maka tidak mengherankan apabila putri tunggalnya suka pula akan ilmu keperajurian kesukaan akan ilmu ini agaknya menurun pula kepada pangeran panji rawit dan adiknya sehingga semenjak kecil dua orang putra dan putri ini sukami MPL akan ajik kedikdayaan juga kakak beradik bangsawan ini memiliki watak yang periang ramah dan tidak sombong seperti putra-putra raja lainnya agaknya hal ini yang membuat endang pati broto suka pula kepadanya dan ia tidak menolak ketika mereka menariknya sebagai sahabat dan sering pula ia memberi petunjuk kepada mereka tentang ilmu ketangkasan semenjak DUA orang muda bangsawan bertiga sering kali keluar dari istana menunggang kuda dan pergi ke hutan berburu binatang hutan akan tetapi se-IU endang pati broto yang menjat pimpinan dan kakak beradik bangsawan itu hanya menurut saja kemana endang pati broto pergi mereka tidak pula menolak ketika pada suatu hari endang pati broto mengajak mereka pergi merantau jauh ke barat sampai ketelaga sarangan seperti telah diceritakan di bagian depan dalam perjalanan ini ketika lewat dekat sarangan kuda endang pati broto terkejut oleh suara gerengen harimau yang bertanding melawan Joko Andiro endang pati broto marah dan turun dari kudanya terus berkelebat lenyap memasuki hutan sampai ke pinggir telaga ia membunuh harimau dan melukai Ayu Chandra yang dianggapnya kurang ajar kepadanya ketika ia bertemu pandang dengan Joko Andiro ia merasa seperti kenal pemuda itu akan tetapi ia lupa lagi dan ia kagum melihat pemuda itu berhasil menghindarkan diri dari serangan anak panahnya padahal biasanya anak panahnya itu seratus kali lepas tiada satu luput namun ia sudah puas melihat darah cantik itu terkena anak panahnya karena yang kurang ajar kepadanya hanya darah cantik itu saja maka ia lalu pergi melanjutkan perjalanannya bersama pangeran panci rawit dan puteri maya galuh tiga orang muda ini usianya hampir sebaya pangeran panci rawit berusia 21 tahun endang pati broto berusia 18 tahun dan puteri maya galuh 17 tahun mendengar mereka bercakap-cakap dan bersendagurau secara bebas sungguh sukar diduga bahwa yang dua adalah putera raja jenggala sedangkan yang seorang wanita lagi adalah seorang hamba sungguhpun pangkatnya cukup tinggi yaitu kepala pengawal dala m istana jenggala kuda yang mereka tunggangi adalah kuda-kuda pilihan namun harus diakui bahwa diantara mereka bertiga endang pati broto yang paling tangkas dan pandai minunggang kuda hal ini adalah berkat kesaktiannya yang jauh berada di atas tingkat putera putri raja itu tentu saja kalau bicara tentang latihan endang pati broto kalah terlatih putera dan puteri itu sejak kecil sudah biasa menunggang kuda yang besar sedangkan endang pati broto sendiri baru saja belum genap setahun melatih ilmu menunggang kuda akan tetapi karena hawa sakti di tubuhnya yang luar biasa sebentar saja ia menguasai ilmu ini dan malah lebih mahir dari pada yang sudah berlatih puluhan tahun setiap gerak kedua kakinya setiap entakan kendali demikian bertenaga dan antep hal ini terasa oleh kuda yang ditungganginya sehingga kuda itu menjadi penurut sekali tujuan perjalanan endang pati broto kali ini adalah bayu bismo di sungapan sudah bertahun tahun ia rindu kepada ibunya ketika ia berada di pulau iblis bersama gurunya di biomarnangkoro ia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mencari ibunya bahkan ia tak pernah menyebut-nyebut tentang ibunya di depan gurunya sekarang setelah ia hidup bebas bahkan menduduki pangkat Lenggi DL Jenggala ia banyak menganggur dan teringatlan ia kepada ibunya kesempatan berburu binatang dengan dua orang muda bangsawan itu ia pergunakan untuk terus pergi ke barat mencari ibunya ibunya pernah mengatakan dahulu bahwa kampung Hayaman ibunya adalah Bayu Bismo di Sungapan di pantai Laut Selatan makin dekat dengan Bayu Bismo makin gembirah hati endang pati beroto ketika melewati pegunungan seribu dan mendengar keterangan dari seorang penduduk bahwa Bayu Bismo tidak jauh lagi ia lalu berkata kepada kedua orang sahabatnya Gusti Pangeran dan Gusti Puteri tempat tinggal ibuku tidak jauh lagi JJ ini terus ke selatan sampai di pantai laut disanalah tempat tinggal ibuku mari kita berlomba tanpa menanti jawaban endang pati beroto membalapkan kudanya menuju ke selatan jangan tergesa gesa Pangeran Panji Rawit menegur akan tetapi melihat endang pati beroto tidak memperdulikannya ia menoleh kepada atuknya mari kita kejar dia tiga ekor kuda itu membalap lah mereka melalui jalan-jalan yang cukup sukar karena pegunungan seribu belum juga habis selain jalan-jalan sukar juga mereka melalui hutan-hutan kil yang cukup lebat makin lama endang pati beroto makin jauh meninggalkan dua orang sahabatnya pangeran pangeran panji rawit yang sudah berbulan-bulan jatuh hati kepada endang pati beroto tidak mau tertinggal jauh lalu membalapkan kudanya mengejar putri maya galuh tentu saja masih kalah oleh kakaknya betapapun ia membedal kudanya lama setertinggal dan akhirnya bayangan kakaknya pun lenyap dan derap kaki kuda hanya terdengar jauh di depan namun karena putri itu bukan seorang lemah bukan pula penakut dan memiliki jiwa satya dia menggleget bibir membedal kudanya menjepit perut kuda dengan kedua betisnya yang halus dan putih terus berusaha mengejar pangeran panji rawit tetap tak bisa menyusul endang pati beroto dan akhirnya ia teringat kepada adiknya lah menahan kudanya dan melihat adiknya membalap dengan cepat sekali ia tersenyum membiarkan adiknya lewat kemudian ia yang mengejar dari belakang biarpun dia menang mahir dalam hal menunggang kuda namun ia harus mengakui bahwa kuda yang ditunggangi adiknya itu lebih baik daripada kudanya sendiri tidak lama kemudian kuda tunggangan pangeran panji rawit terhuyung huyung pangeran itu terkejut lalu menahan kudanya dan membiarkan kudanya membereskan napasnya yang sudah hampir putus itu ketika napas kudanya merada dan ia mengejar lagi ia sudah tidak kami lihat bayangan adiknya ternyata bayu ismo yang dikatakan oleh penduduk gunung disebut dekat itu sama sekali tidak dekat setelah naik turun gunung dan melalui hutan hutan belum juga pangeran panji rawit melihat pantai mulailah hatinya menjat igal ia mengejar terus dan seperti telah diceritakan di bagian depan ketika ia berhasil tiba di bayu ismo setelah berputaran mencari adiknya dan tersesat ke sana sini ia tetap tidak bertemu dengan puteri maya galuh adiknya itu telah lenyap tidak meninggalkan jejak kemanakah perginya puteri maya galuh ia memang tersesat seperti juga kakaknya dan lebih daripada itu ia tertimpa bencana sebagai seorang puteri biarpun ia seringkali pergi berburu akan tetapi biasanya ia berteman dan hutan yang didatanginya adalah hutan yang sudah dikenalnya kini untuk pertama kalinya ia berkuda seorang diri melalui pegunungan yang asing ditambah banyak hutan hutan liar sehingga tanpa disadarinya ia bukannya membalapkan kuda menuju ke selatan lagi melainkan ke arah barat karena makin lama hutan itu makin lebat dan ia masih juga belum mampu menyusul endang pati broto setelah agak lama timbul kekhawatiran hatinya ia memperlambat jalannya kuda untuk menanti kakaknya akan tetapi alangkah cemas hatinya ketika ditunggu-tunggu kakaknya belum juga muncul bahkan darap kaki kuda kakaknya juga tidak terdengar sama sekali puteri ini memang berhati tabah akan tetapi setelah malah em tiba hatinya penuh rasa takut juga untung baginya semenjak ia seringkali berburu binatang bersainah endang pati broto ia memperoleh banyak pengalaman sehingga ia meranikan diri naik ke pohon untuk melewatkan malam itu sedangkan kudanya ia cancang di bawah pada keesokan harinya ia melanjutkan usaha mencari endang pati broto atau rakandanya akan tetapi makin lama ia tersesat makin jauh putri raja ini berkeliaran seorang deiri di dalam hutan dapat dibayangkan betapa bingung dan gelisah hatinya setelah berhari-hari ia tidak dapat bertemu dengan dua orang yang dicari-carinya itu bahkan tidak pernah bertemu dengan seorang manusia pun daerah pegunungan batu kapur yang tidak subur dan tandus sehingga orang-orang tidak suka tinggal di daerah ini itulah secebabnya mengapa putri Maya Galuh tak pernah melihat pedusunan ia menunggang kudanya kadang-kadang menuntunnya berkeliaran tak tahu bahwa beberapa kali ia kembali ke tempat yang itu itu juga karena tidak mengenal Alan dalam waktu beberapa hari saja wajah putri itu menjadi kusutlah hanya makan kalau terlalu lapar saja makan seadanya sekedar menyambung hidup masih untung baginya banyak pohon kelapa di daerah ini dan ada pula beberapa ekor binatang seperti kelinci dan kijang yang ia robohkan dengan anak panah dan ia panggang dagingnya setelah kurang lebih 10 hari ia berkeliaran di dalam hutan-hutan di daerah pegunungan kidul ini akhirnya putri maya galuh mengambil keputusan untuk pulang sendiri ke jenggala meninggalkan endang pati broto dan pangeran panjirawit yang tak diketahuinya berada di inana itulah hanya tahu bahwa jenggala berada jauh di sebelah tirnur karena ketika melakukan perjalanan dari kerajaan mereka bertiga terus pergi ke barat karena inilah maka setelah bermalam lagi dalam em hutan pada keesokan narinya sang putri menjalankan kudanya menuju ke arah matahari terbit yaitu ke timur kalau aku terus menuju ke timur akhirnya tentu sampai ke jenggala pikirnya di tengah jalan ia dapat bertanya kepada orang yang dijumpainya ayo as ayo 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 ayo